yo 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 ketemu lagi dengan Uda Jamil di kanal Jamil kali ini Uda Jamil ditemani seorang dokter yang sangat terkenal di Respe Jamil Padang khusus untuk bagian kardiologi atau jantung silahkan dokter Sukri selamat pagi, salam sehat mungkin dokter Sukri bisa perkenalkan diri terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dokter Muhammad Sukri SPJP tamat S1 nya di proses kedokteran 1992 kemudian 1998 dilanjutkan ke spesialis saya jantung di rumah sakit harapan kita FKUI selesai 2003 setelah itu saya kembali ke rumah sakit dokter Jamil mengabdi sebagai dokter spesialis jantung terima kasih dokter Sukri sana Jamil dokter Sukri ini kadang-kadang kalau kita di M. Jamil itu panggilnya Babe ya biasa kadang-kadang dipanggil Babe gitu biar kadang-kadang akrab ya mungkin para Sanak Jamil yang berobat ke M. Jamil dan berhubungan dengan apa namanya pemasangan cincin jantung jantung pasti nunggu-nungguin dokter Sukri ini banyak ditungguin seorangnya dokter Sukri pasti sangat banyak jadi bagaimana ceritanya nanti mungkin Sanak Jamil akan tahu sendiri ya bagaimana kealian dokter Sukri dalam memasang cincin di pembuluh darah jantung oke kebetulan kali ini M. Jamil sudah mempunyai alat baru dalam mengatasi masalah penyembuhan pembuluh darah jantung ya ya Babe ya nah sekarang mungkin sedikitnya saya memberikan gambaran bahwa ada sebelum dipasang cincin itu ada cara menggambar dulu pembuluh darah jantung nah ini mungkin lebih baik dokter Muhammad Sukri langsung yang menjelaskan sebelum dikasih diberikan cincin itu bagaimana itu kira-kira Babe terima kasih jadi sebenarnya kealian saya itu seperti ahli kaburator ahli kaburator mesin mobil iya betul itu bagian yang sentral iya betul jadi apa namanya bahan bakar disebut dengan bensin itu melalui selang minyak kemudian baru dibakar di jantung di kaburator itu sebagai distribusinya itu jantung jantung bila mana selang minyaknya tadi macet apakah bisa motor itu ugerak iya tidak bisa itu jantung juga begitu selang minyaknya itu kita analogikan sama dengan pembuluh darah jantung yang disebut dengan arteri koronari arteri koronari namanya ya arteri koronari ya seseorang yang mengalami keluhan sakit dada itu yang terkait dengan penyempitan pembuluh darah atau tersumbat itu akan mengalami sesuatu kegawatan ya yang mungkin berakhir dengan kematian jadi ini penting sekali kita ingat bahwa bagaimana mendeteksi tidak semerta-merta seseorang yang mengalami sakit dada dikirim namal kata ter bukan awalnya tentu dengan menanya kita sebut dengan anam nesa kemudian diperiksa secara sederhana di tebut treadmill oh di treadmill 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 untuk menentukan apakah benar itu penyempitan berasal dari pembuluh darah jantung nah bila itu didapatkan positif berarti memang diperkirakan ada penyempitan ya di pembuluh darah koronari jadi dari treadmill ini sudah ketahuan tuh Beb nanti akan mau di periksa pembuluh darah jantung itu oh apa namanya objektifnya objektifnya kalau misalnya kita hanya mengeluh belum tentu iya betul tapi kalau kita treadmill ibaratkan kalau kita ke bengkel membawa motor iya itu mekaniknya bilang coba digas kalau merepet iya operator kalau tidak merepet tidak ada masalah oh iya betul operator jadi demikian juga dengan pembuluh darah jantung sekarang pertanyaannya apa itu pemeriksaan katheter hmm atau kita sebut dengan angiografi pembuluh darah arteri koronari hmm nah itu adalah melakukan tindakan ya kalau ibaratnya itu kita melihat kalau kita punya sawah apakah parit sawah kita itu sempit atau alirannya tidak bagus oh ya itu angiografi namanya oh angiografi ya betul ya ya jadi kita bisa melihat itu alirannya tidak bagus atau macet sama sekali hmm ya itu namanya angiografi hmm sekarang kita tidak tahu yang menyebabkan aliran itu melambat itu apakah tahan lumpur atau daun atau ada pohon kayu atau batu iya iya betul ya untuk mendeteksi yang seperti itu itu kita sebut dengan OCT oh itu OCT nah untuk menentukan apakah tadi penyepitan di pembuluh darah jantung itu itu lumpur ya kita sebut lemak kemudian itu ada serat-serat seperti daun kayu hmm atau kayu sendiri hmm itu namanya fibrotic atau kita temukan batu yang kita sebut dengan kalsium hmm nah itu namanya OCT kesingkatannya adalah hmm optical coherent tomography yang melihat penyepitan atau penyembatan itu dari dalam hmm jadi alat itu seperti kateter kecil yang ada kameranya hmm kemudian bisa dipisualisasi melalui monitor hmm jadi alat itu masuk ke dalam pembuluh darah jantung hmm sedangkan pemeriksaan angiografi biasa iya itu dengan mendeteksi melalui sinar X hmm dari luar dari luar nah tadi saya bilang apa yang ada dalam pembuluh darah tidak terlihat hmm cuma kelihatan ada ada yang sempit ada sempit sempitnya dari mana gak tau oh oh angiografi hanya menentukan sempit apa tidak hmm hmm sedangkan OCT siapa yang membuat sempit lemak oh jaringan ikat hmm atau kalsium hmm untuk apa? untuk menentukan senjata apa yang kita pakai oh iya betul ya iya betul ya iya betul betul ya nah itulah kepentingannya yang kita sebut dengan OCT hmm nah itu menentukan pilihan apa nanti alat yang kita pakai oh iya oh iya nah itu juga kita akan sebut dengan raw tablet atau board ya oh iya sehingga kita mendapatkan hasil pemasangan ring itu benar-benar bagus oh iya oh iya kita hari ini itu adalah bagaimana melakukan optimalisasi ya pemasangan stand itu dengan baik iya 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 dengan tujuan apa? supaya hasilnya bisa dipakai jangka lama stand ini cincin ya? cincin jantung ya betul ya sebenarnya bentuknya tidak seperti cincin ya kalau ibaratkan di parit bandar itu polongan itu kita anggap seperti gorong-gorong ya begitu berarti dia menyanggak pemuda menyanggak menyanggak yang tadinya sempit itu disanggak jadinya jadi lapang gitu ya jadi prosesnya yang sempit diperbesar dulu dengan balon oh di balon itu sama dengan campur setelah bagus disanggak dengan ring supaya apa dia tidak menyempit lagi itulah gunanya ring ya untuk memaksimalkan pemasangan ring itu tuh perlu kita tahu apa yang membuat penyempitan itu hmm maka dia lunak sedang atau keras oh iya iya sehingga kita perlu melakukan OCT dengan OCT iya jadi OCT ini langsung dengan kamera langsung ya B kamera direk langsung di dalam pemudara betul 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 senangkan angiografi yang biasa itu hanya di luar saja beda ya secara visualisasi sangat jauh berbeda sekarang M Jamil sudah memiliki alat OCT dengan alian Dr. Sukri untuk melihat gambaran pembulurah dari dalam dalam dengan kualitas gambar nah sekarang ada lagi itu yang tadi sempat eh Sanak Jamil kita dengar ada rotablator nah tuh kita ingin tahu nih rotablator nih sama OCT ini bedanya apa ini Ben ya ya jadi sekali lagi OCT ya atau kamera untuk mendeteksi jenis apa penyempitannya sedangkan rotablator bor untuk mengatasi penyempitan yang keras kalsium tadi ya batu kalau kita pakai balon pecah balon sehingga kita harus kurangin sedikit volume penyempitan yang mengeras tadi dengan bor di bor berarti itu Ben di bor di bor ya kalau kita pernah lihat serutan kelapa iya 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 mesinnya itu kan gak ada muter-muter gitu ya seperti itu kira-kira ya membulurah juga melalui katheter melalui katheter dan putaran tertentu dia akan mengurangi volume penyempitan yang terdiri dari batu tadi oh iya sisanya baru kita lakukan baloning jadi memperbesar sampai mencapai ukuran tertentu baru kita pasang ring dengan baik dan itu dipandu dengan OCT tadi oh tetap OCT nya ada disitu ada bukan OCT nya pertama menentukan apa jenis penyempitan kemudian menentukan pemasangan ring bagus mana ukurannya panjangnya itu harus tepat itu dilihat dari dalam iya dari dalam dengan OCT sehingga pemasangan ring itu benar-benar optimal optimal untuk apa untuk jangka panjang kalau bisa orang satu kali pasang ring untuk sempur hidup sudah wah luar biasa jadi hasilnya sudah menyamai hasil bypass hmm sudah sama dengan bypass operasi bypass yang dibilang iya gitu ya Bek tapi kondisi mana kita harus bisa dengan pemasang ring kondisi mana yang harus di bypass itu lain lagi indikasi contohnya kalau pembulu laras tersumbat ya enggak bisa diperbaiki dengan pasang ring iya 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 tersumbatnya mungkin udah padat ya iya betul kan syarat pemasang ring mesti ada aliran iya betul betul kalau tersumbat enggak bisa harus di bypass 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 itu namanya operasi jadi kalau seandainya ini dari OCT yang tadi Mbak Bek bilang itu berapa panjangnya masih bisa dibor gitu Bek nanti kan takut-takutnya nih di bor terus-terus keluar dia nembus gitu loh pembulu darah bukannya dalam pembulu darah tapi bornya keluar gitu loh nah itu kan jadi takut Bapak Haryal juga gitu baik itu kan pekerjaan profesional ya iya sangat hati-hati kalau kita ingat kereta api iya apa yang menyebabkan bisa kereta api itu berjalan lurus relnya ah bor juga memiliki rel ada wirenya yang memandu oh dia tidak jalan sendiri hmm jadi dia benar dimasukkan dalam pembulu darah itu wire atau kawat sebagai rel sebagai rel kemudian dimasukkan bor itu mengikutin rel kemana kita mau pergi oh tidak akan bisa menceng-menceng oh berarti lurus dipandu dulu ya pandu di depan oh gitu ngebor atau melakukan tindakan misalnya ring itu harus bisa wire atau relnya itu lewat hmm kalau tidak bisa harus di operasi di operasi bypass itu bedanya oh gitu iya jadi tidak semerta-merta pekerjaan ini seluruhnya bisa di pasang ring tidak bisa sebagian besar sebagian lagi yang harus di operasi bisa harus di bypass harus di bypass sama juga bypass dipintas mengambil jalan lain gitu jalan lain itu namanya bypass oh iya betul betul iya oh iya jadi Mbak B tadi kita Osana Jamil kita sudah dengar ya penjelasan dari dokter Muhammad Sukri dokter Muhammad Sukri SPJP bahwa apapun itu memasang cincin memang ada aliran pembuluh darah dan harus bisa ditembus ya penyumbat tadi nah gitu nah artinya dengan ada OCT dan rotablator sekarang DM Jamil dan itu di tangan di tangan dokter Sukri yang sudah terlatih menggunakan alat tersebut sudah profesional artinya Sanak Jamil tidak perlu cimas sekarang dengan kemampuan alat itu artinya tidak perlu berulang-ulang memasang cincin seperti zaman dahulu gitu ya Beya Insya Allah Insya Allah artinya lebih akurat lebih terukur dan lebih tepat cara pemasangannya pastinya itu Sanak Jamil Alhamdulillah kita ada dokter Sukri di RS Pemil Padang dan dengan kedatangan alat-alat yang canggih ini mudah-mudahan gangguan sumbatan pembeluh darah arteri atau pembeluh darah yang mengantarkan makanan ke otak jantung itu bisa terselamatkan ya mungkin ada apa namanya jelas statement dari dokter Sukri buat masyarakat ya jadi dalam setiap apa namanya kiprah ya seorang dokter itu dia tidak hanya mengobat ya ada empat langkah yang dilakukan dalam masyarakat yang pertama melakukan promosi promosi kesehatan artinya meningkatkan kesehatan sebelum orang sakit ya ya kemudian preventif ya contoh preventif dalam jantung ini kita lakukan adalah pengendalian faktor risiko faktor risiko apa untuk mendapatkan penyakit jantung itu tidak selalu setelah merta tiba-tiba sakit tidak ada risk faktor atau faktor risiko satu merokok dua makan yang tidak dikendalikan contohnya karbohidrat ya yang diurus kepada penyakit gula kemudian kolesterol ya sumber kolesterol dari makanan yang seperti caji atau yang bersumber dari jeruan ya kemudian apa kurang olahraga ya gomuk diantaranya tadi juga ada pertanyaan apakah mungkin dari keturunan ada tapi sedikit hanya 5% ya untuk penyakit jantung koroner kalau orang tuanya misalnya laki-laki di bawah 55 ada kena jantung koroner kemungkinan dia diturunkan ya kalau perempuan 65 berarti itu yang harus dilihat ya kalau orang tua katakan ada riwayat misalnya ring mau 40 kemungkinan anak-anaknya juga akan mendapatkan penyakit jantung koroner ya itu salah satu contoh jadi kita lakukan preventif dengan mengontrol faktor risiko ya yang ketiga baru kuratif kuratif tadi apa kalau memang sakit jantung dengan keluhan tadi yang disampaikan ada sakit dada datanglah ke rumah sakit ya misalnya umur kita sudah 40 50 ya tidak harus 2 harus sakit jantung nah kita lakukan medical checkup ya kita cari motosikonya apa deteksi dengan tadi treadmill baru kalau misalnya dia melihatkan gejala dan tanda kita lakukan angiografi ya jadi di rumah sakit jaminis semua pelayanan kardiofaskular khusus jantung itu boleh dikatakan sudah jelas terukur gitu ya terukur ya sudah pelayanan excellent pasenter of excellent di sini jadi tenaganya juga sudah cukup artinya subspecialis bukan spesialis saja subspecialis ya jadi semua depisi kita sudah lengkap ya ada paskuler ada koroner ada kelainan bawaan ada listrik ya sudah lengkap kita yang keempat adalah rehabilitatif ya apa itu maksudnya semua orang yang dapat penyakit jantung ya apalagi yang akut ya tidak berarti hidupnya sudah selesai jadi ke depan setelah lakukan tindakan dengan baik ya yang tadi saya sampaikan optimal dan itu sisa hidupnya kita kita kembalikan kepada dia kerja apa bisa kembali lagi artinya kualitas hidupnya kembali seperti semula tidak invalid ya nah itu yang kita program pesan saya cuma ada empat kalau kita boleh kita eh lima ya apa itu sehat sehat apa itu sehat satu es seimbang gizi apa seimbang gizi hari kita kontrol makan karbohidrat yang berlebihan makan dengan terlalu banyak ya padanya gemuk bisa contohnya itu seimbang gizi ya dokter dari makanan karbohidrat atau lemak ya seperti ini yang kedua SE E enyakkan rokok oh enyakkan rokok iya betul tapi kalau memang susah kadang-kadang kan istri bisa dimarahin sama suami iya tidak ketergantungan gitu ya jangan terbalik enyakkan istri oh salah rokok kebalik jadi E H H H H hindari stress supaya ingat hindari stress apa itu stress ya semua sesuatu yang menyebabkan kita terancam sebenarnya semua orang akan mengalami stress ya tinggal berapa ambangnya untuk mendapatkan stress apakah dia apa namanya sedikit stress sedikit stress padahal hidup ini juga ada tantangan ya jadi stress itu bisa dikelola dengan baik pendekatan agama tentu yang paling lebih relevan dalam hal ini ya artinya apapun tantangan hidup itu bisa akan kita selesaikan dengan baik A awasin tekanan darah awasin tekanan darah jadi masalah orang kadang apalagi di Sumatera Barat ya termasuk angka insiden atau sakit jantung jantung darah tinggi tinggi nah dia jari kenapa bahkan berbangga diri saya 160 biasa jangan lupa iya iya orang dengan hipertensi ya apalagi sudah ada masalah jantungnya yang merasa dia tensi 160 tidak ada masalah hampir sama dengan fenomena gunung es di laut bagaimana artinya gunung es di laut gunung es di laut yang nampaknya puncaknya aja puncaknya saja padahal bahanya besar lagi oh gitu tensi 160 belum kelihatan iya iya betul apa yang terlihat kalau ada stroke kalau serangan jantung iya iya betul ada gagal ginjal apa yang terjadi menyesal iya betul marah itu sudah ditahu darah tinggi gak pernah diobatin dia tidak akan mundur maju terus iya betul kalau tidak stroke serangan jantung ada ginjal nah itu fenomena gunung es pada orang darah tinggi udah empat kan tinggal tik tinggal tik teratur olahraga oh nah jangan lupa ya iya semua yang kita konsumsi albu hidrat apa semuanya badannya gemuk olahraga kembalikan lagi berat badan dengan ideal iya kemudian akan membuat jantung kita lebih sehat hmm bagaimana supaya olahraga kita aman dilakukan dengan disebut dengan cardiac exercise oh olahraga dengan olahraga kisahatan jantung namanya oh ada lagi apa pula itu namanya olahraga biasa tidak olahraga yang benar-benar aman untuk jantung tidak jarang orang olahraga meninggal iya 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 main sepeda meninggal kenapa karena dia gak tahu kesehatan jantungnya oh nah bagaimana supaya aman dengan masalah jantung boleh gak olahraga boleh caranya kita ukur nadinya sebagai dosisnya oh yang mana caranya ya kita treadmill dulu hmm hmm kalau kita treadmill kita pacu jantung kita 85% dari maksimal heart rate sesuai dengan umur itu untuk mendeteksi ada sakit jantung apa enggak hmm nah setelah itu kita kasih dosis misalnya waktu dia olahraga treadmill sampai 140 jantungnya masih bagus supaya aman dia di luar kasih misalnya 140 85% berapa 120 itu aman dia olahraga cardiac namanya ya hmm jadi jangan merasa oh saya sehat saya mampu saya kuat itu subjektif ukur dulu kesehatan jantung kalau safe jadi faktor shiko apa kemudian olahraga olahraga yang aman tentunya iya kemudian medical check up sehingga kita terhindar dari kefatalan karena masalah jantung itu saja iya jamil oke oye terima kasih ya terima kasih sekali sama dokter sukri tadi mungkin saya ulang sekali lagi ya dokter sukri ada ada triks yang akan disampaikan oleh dokter sukri tadi sebagai apa namanya pesan ya pesan untuk masyarakat bahwa harus sehat sehat itu adalah seimbang gizi kemudian enyahkan rokok kemudian hindari stres kemudian awasi tekanan darah dan teratur olahraga olahraga yang bagaimana olahraga jangan menyiksa ya dokter sukri ya nah oke terima kasih atas perhatian sangat nyamin semua pada pagi ini kita juga berterima kasih kepada narasumber dokter sukri mudah-mudahan pokoknya sekali ini bermanfaat bagi kita semua wabillahi taufiq wa yudha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat ok 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 makasih banyak selamat menikmati